Seorang tersangka dalam kasus percobaan pencurian dihentikan proses hukumnya oleh Kejaksaan Negeri Dharma Seraya. Langkah restoratif justice diambil setelah korban memaafkan pelaku. Wajri Adha kini tak lagi menyandang status tersangka kasus percobaan pencurian. Kasus hukumnya telah dihentikan oleh Kejaksaan Negeri Dharma Seraya Sumatera Barat. Restoratif justice dilakukan setelah pihak korban dan tersangka bertemu dan korban memaafkan. Saat Borgol dan Rompi tahanan dibuka, Wajri Adha bersujud syukur dihadapan orang tuanya. Penyelesaian perkara melalui restoratif justice dalam perkara percobaan pencurian. Jadi karena menurut kami dari tim Jaksa setelah kita teliti perkaranya sudah layak dan memenuhi syarat untuk dilakukan penyelesaian perkara melalui restoratif justice. Antara lain kami lihat bahwa ancamannya di bawah 5 tahun, terus kerugiannya juga di bawah 2 juta setengah atau bahkan tidak ada kerugian karena belum sempat dibawa barang itu kan. Sejak awal tahun sudah 2 kasus diselesaikan pihak Kejaksaan Negeri Dharma Seraya melalui keadilan restoratif, di mana pihak pelaku dan korban juga pihak lain yang terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. Dari Dharma Seraya Sumatera Barat, Benny Ruska, Iku Uso, TV One mengabarkan.